selamat menikmati 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 kali sisi sisi kali sisi atau sisi pangkat 3 kita bisa ditulis dengan sisi pangkat 3 jadi sisi kali sisi kali sisi biasanya juga ada yang menyebutkannya rusuk jadi rusuk kali rusuk kali rusuk kita ketahui ya sisi dari kata kapur tersebut 10 cm jadi untuk menghitung volumenya kita kalikan 10 x 10 10 x 10 dikali 10 sama dengan 1000 cm gitu ya lalu yang nomor yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jalok ya akuarium berukuran panjang 60 cm lebar 40 cm dan tinggi 10 cm kemudian akuarium itu diisi air berapa liter air yang diisikan ke akuarium tersebut nah berarti kalau kita lihat dari soal itu ya ada panjang ada lebar dan tinggi berarti sudah bisa dipastikan bahwa akuarium itu berbentuk balok yang ditanyakan berapa liter air yang diisikan ke akuarium berarti kita mencari apa volume ya volume dari balok tersebut nah kemarin rumus dari volume balok apa masih ada yang ingat rumus dari volume balok mungkin Mbak Aisyah bisa menuliskan rumus dari volume balok itu apa jadi untuk mengetahui volume balok maupun kubus kita harus tahu rumus dari keduanya ya baik rumus volume kubus maupun volume balok gimana Mbak Aisyah masih ingat rumus dari volume kubus mungkin Mbak Elda Mbak Dwi bisa bantu Mbak Aisyah malah offline ya mungkin Mbak Elda Mbak Dwi bukan volume kubus kubus bukan trapezium yang kita bahaskan disini adalah kubus dan balok nah maaf kok volume kubus volume balok volume balok volume balok sepertinya Mbak Elda kemarin masuk waktu kita mempelajari rumus dari volume balok mungkin Mbak Aisyah mungkin Mbak Aisyah tahu Mbak Dwi Mbak Aisyah masih ingat volume balok tidak ada oke lupa semua baik itu kan sudah ada kita ketahui ya panjang lebar dan tinggi nah untuk mencari volume balok karena ada panjang lebar dan tinggi sudah bisa dipastikan bahwa akwarem itu berbentuk balok untuk mencari rumus volume balok itu sama seperti mencari volume kubus hanya kalau kubus itu kan sisi ya diketahui sisinya karena semua panjangnya sama ya nah untuk mencari volume balok ya kita tinggal kalikan semua panjang kali lebar kali tinggi ya itu mbak duit betul rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi nah kalau kubus kan semua sisinya sama semua sisinya sama jadi sisi kali sisi kali sisi seperti itu ya ini dia ya volume balok ini ya panjang panjang kali lebar kali tinggi nah ini dia 60 kali 40 kali 10 cm kubus ketemunya oh ini belum diisi ketemunya adalah 24 24000 ya 24000 nah yang ditanyakan adalah berapa liter ya air yang bisa masuk nah maka harus kita rubah dulu kita rubah dulu dari cm kubik kita rubah ke cm kubik karena 1 cm kubik itu sama dengan 1 liter ya maksudnya ukurannya setara gitu ya 24000 cm kita rubah dulu ke desimeter berarti dia naik 1 kali ya dari cm ke desimeter naik 1 kali maka dibagi berapa seribu ya keman dibagi seribu ketemunya 24 dm 24 dm kubik jadi air yang diisikan ke akwarium yaitu 24 liter karena 24 dm kubik ini sama dengan atau setara dengan 24 liter jelas ya sampai sini jelas atau ada yang mau ditanyakan itu yang ingin ditanyakan nah kalau sudah jelas coba kita kerjakan dulu nomor 1 tugas ini nomor 1 silahkan dikerjakan dulu kalau bisa gunakan caranya saya minta gunakan caranya jangan langsung dijawab jadi biar saya tahu oh teman-teman sudah tahan kalau langsung dijawab kan bisa saja ngarang kalau tak betul benar misal seperti itu bisa dengan gunakan caranya misal rumus menggunakan rumus volume balok atau menggunakan rumus volume gubus itu jelas ya silahkan dikerjakan nomor 1 A dan B silahkan saya beri waktu 5 menit cukup lama waktunya cukup lama jadi selesai kita bahas selamat menikmati 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 belum ada yang menjawab ini selamat menikmati 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 gimana Mbak Yelda jelas belum coba dikecekan ya dengan menggunakan caranya Mbak Isya tolong pakai caranya jadi biar saya tahu sudah paham atau belum kalau langsung dijawab saya tidak tahu kebetulan jawabannya betul tapi ternyata caranya salah saya tidak tahu tapi sudah paham belum Mbak Yelda nomor 1 itu kita mencari volume balok yang A volume dari balok yang nomor 1 itu disitu pertanyaannya sebuah bak mempunyai ukuran panjang 60 cm lebar 40 cm dan tinggi 30 cm disitu ada panjang lebar dan tinggi sudah bisa dipastikan bak tersebut berbentuk balok nah rumus volume balok sendiri tadi gimana panjang kali lebar kali tinggi ya jelas ya sudah tahu ya harus luar kepala untuk rumus itu lalu yang B itu pertanyaannya jika sebagian telah digunakan berapa liter sisanya sebagian sudah digunakan berarti kan tinggal separot maka kita bagi 2 jadi setengahnya setengahnya berapa tadi kita isi 72 liter nah setengah dari 72 liter itu berapa ya kita bagi 2 itu tadi 36 liter baik sekarang coba kita kerjakan yang nomor 2 silahkan ya jangan coba yang nomor 2 saya beri waktu juga 5 menit silahkan bentar nah ini yang nomor 2 gunakan caranya ya silahkan saya beri waktu 5 menit silahkan dikerjakan selamat menikmati 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 ya gimana teman-teman sudah belum ini sudah lebih ya dari 5 menit ya belum ada yang jawab senang sekali gimana gimana teman-teman sudah sambil dituliskan aja caranya Mbak Elda nanti biar saya tahu salahnya dimana tuliskan caranya misal tadi rumus balok dimana kita tuliskan tuliskan terus dijawab gak apa-apa gak usah takut salah kita belajar dari kesalahan gak selamanya salah itu gak baik ya karena kadang kan kita belajar dari kesalahan kita ya oh saya gak akan ngulangin lagi seperti itu misal itu gak usah takut salah tuliskan saja gak apa-apa gimana ini Mbak Aisyah Mbak Tui sudah belum saya pengen tahu gimana yuk gak apa-apa gak usah takut salah silahkan belum ada yang jawab sama sekali ya saya tunggu yuk nanti kita bahas sama-sama biar teman-teman paham gimana Mbak Aisyah Mbak Tui Mbak Eldest sudah belum itu panjang kali lebar kali tinggi gitu maksudnya ya Mbak Eldest maksudnya begitu panjang kali lebar kali tinggi gitu baik kita simen dulu ya jawabannya ya nanti kita lihat benar atau salah nanti kita lihat oke Mbak Eldest sudah mengerjakan yang lainnya gimana kemudian terblom selamat menikmati 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 Jadi Air yang ada di Aquarium Terhadap 91,875 Liter Untuk rumusnya Mbak Elda sudah betul Panjang, kali lebar Kali tinggi Cuma Harus dicermati pertanyaannya Di situ Tingginya kita Menggunakan tinggi air Karena yang dibanyakan kan Berapa liter air yang ada di Aquarium Bukan berapa volume Aquarium tersebut Kan tidak Berapa liter Untuk mengetahuinya Kita memakan Tinggi Air Untuk Mbak Dwi betul Hebat Mbak Dwi ya Seharusnya sudah Tidak Kelas lima lagi Langsung naik Kalau saya Coba saya Langsung saya naikkan Clip Mbak Dwi ini Jelas ya Ini Mbak Isya Gimana Jelas Mbak Isya Mbak Isya Sudah jelas ya Yang nomor 2 Mbak Isya masih ada yang bingung Untuk nomor 2 Tidak Mbak Isya Mungkin belum mengejakan Karena masih bingung Tadi Untuk nomor 2 Nah Kalau sudah jelas semua Coba Sekarang kita kejakan Yang nomor 3 Nomor 3 mudah Insya Allah bisa Nah Silahkan Diketahui ya Volume balok 22 500 cm Kubik Jika panjangnya 45 cm Dan lebarnya 25 cm Berapa cm Tinggi balok Kemarin sudah kita bahas Rumusnya Silahkan Dikerjakan Jangan lupa Gunakan caranya Biar saya tahu Oh teman-teman Sudah paham Mencari ini Rumusnya Paham Karena Kalau ujian Juga harus Untuk soal Esai Atau urayan Harus Menggunakan Caranya Ya Kalau untuk ujian Esai Atau urayan Atau urayan Harus menggunakan Caranya Dan caranya Harus seperti ini Ya Harus seperti ini Diketahui Ada panjang Lebar Tinggi Kemudian Apa yang Danyakan Seperti itu Karena itu Mempengaruhi nilai Pada saat ujian Mbak Isya Bisa beritahu Gimana caranya Untuk nomor tiga Sambil yang lain Mengerjakan Silahkan Selamat mengerikan selamat menikmati 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 Nah, sekarang coba kerjakan yang nomor 4. Dan 5 sekaligus. 4 dan 5. Mudah sekali itu ya. Untuk nomor 4 itu secaranya sama. Saya tahu ya, caranya sama dengan nomor 3. Untuk nomor 4. Belum, belum jam 9. Belum jam 9. Masih jam 8 lebih 20 menit. Kita selesainya jam 9 kurang 15 menit ya. Jadi masih ada waktu 20 menit. Bahkan 25 menit waktu kita, masih 25 menit. Silahkan dikerjakan yang nomor 4 dan 5. 4 dan 5 sekaligus. Nomor 4, Mbak Elda, itu sama dengan nomor 3 caranya. Oh, oh. Masih ingat ya, cara nomor 3 tadi ya. Ada ya. Kita geser kanan, baik. Sudah, Mbak. Yang digeser yang ini ya, yang layar yang sedang saya buka ini ya. Sudah, Mbak Dwi. Yang minta langsung kerjakan nomor 4 dan 5. Oh, jawabannya tadi. Sudah, terlihat? Terlihat? Untuk Mbak Aisyah dan Mbak Elda ya, yang nomor 4 itu hampir mirip dengan nomor 3. Bisa dibilang sama, cuma yang dicari adalah panjangnya. Nomor 4 kan bisa dicari panjangnya. Panjang dari... Kala. 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 selamat menikmati 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 kemudian kita ketahui disitu lebarnya adalah 12 cm dan tingginya 18 cm yang ditanyakan adalah berapa panjangnya panjangnya berapa untuk mencari panjang ini rumusnya hampir sama dengan cari tinggi itu seperti yang di atas jadi kolum dibagi yang kita ketahui lebar kali tinggi kolumnya sudah diketahui ya 3420 dibagi lebar kali tinggi lebarnya 12 tingginya 18 berapa? 12 x 18 hasilnya berapa? 216 ya 216 berapa? 3420 jawapan nomor 408 3420 dibagi 216 adalah 15,83 caranya saya masih bingung untuk mbak Dwi itu ya 12 x 18 sama dengan 216 kemudian 3420 sama dengan 216 ya seperti ini caranya seperti yang saya tampilkan di layar ini ya mbak Isya jawabannya 15 mungkin cara menghitungnya sudah hampir tepat ya cuma mungkin komanya dihilangkan sudah betul jawabannya hampir betul sedikit lagi ya mbak Isya jawabannya 15 nah mbak Elda ini juga masih bingung padahal sudah saya terangkan caranya hampir sama sama saja dengan nomor 3 cuma yang dicari kan adalah panjangnya kalau nomor 3 itu yang dicari tingginya nomor 4 yang dicari panjangnya baik kemudian nomor 5 nah disitu diketahui panjang balok 3 kali lebarnya ya tidak apa-apa kita masuk ke nomor 5 tapi jelas ya untuk nomor 4 ini ada yang mau ditanyakan untuk nomor 4 kalau tidak ada tanggapan saya anggap jelas kita langsung ke nomor 5 ya diketahui panjang balok 3 kali lebarnya lebarnya sama dengan 8 cm disitu ya panjang balok sama dengan 3 kali lebarnya 3 kali lebar berarti ya 3 kali lebar lebarnya berapa tadi disitu 8 ya berarti 3 kali 8 sama dengan berapa sama dengan berapa 3 kali 8 ya 24 kemudian kemudian kita ketahui lebarnya sama dengan 8 lalu tingginya sama dengan 12 cm kalau ini mudah ya sama yang ditanyakan adalah volumenya tadi rumus volumenya rumus volume balok tadi panjang kali lebar kali tinggi nah tinggal kita kalikan saja 24 kali 8 dikali 12 temennya adalah 2300 4 cm kubiknya jelas ya untuk nomor 5 udah udah kan udah ya jadi kita harus mencermati ketanyaannya kan itu diketahui panjang jalok 3 kali lebarnya 3 kali lebarnya maka kita kalikan lebarnya kan 8 maka 3 dikali 8 itu kan sudah sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk memudahkan mempelajari rumus sebaiknya kita pisah sendiri mbak kalau saya punya tips kita misal mempelajari rumus kemarin rumus luas ya kita jadikan satu luas dengan rumus luas persegi panjang rumus luas persegi jadi jadikan satu nah kita baca-baca ulang oh rumusnya persegi panjang ini oh rumus mencari volume balok seperti ini khusus untuk rumus itu kita tulis tangan dulu kita catat-catat sendiri ini sering kita baca jadi banyak latihan insyaallah pasti bisa sampai sini sudah jelas ya semangat kita sudah habis untuk matematika mana ya masih belum jelas silahkan banyakan daripada nanti oh iya boleh kayak lagi mohon maaf ya untuk youtube ini karena saya kalau habis ngajar itu langsung menina bubukan anak saya jadi suka kadang ikut bablas ketiduran jadi sampai sekarang belum sempat saya upload semua ya nanti insyaallah saya jadikan satu lagi mbak elda kayak dulu itu ya saya jadikan satu lagi nanti bisa dibuka-buka lagi didengarkan lagi gimana saya mau tanyakan lagi kalau tidak ada saya cukupkan sekian insyaallah mbak elda nanti segera mungkin saya upload semua ya karena kalau selesai mengajar saya selalu menina bubuk anak saya carinya ikut kebablasan yang nomor lima yang mana yang belum pahamnya yang mana yang mana mbak duit yang belum pahamnya yang mana mbak ya ujian semesternya nanti ya akhir bulan ini insyaallah ya ya kalau rumus mencari mencari panjang kalau untuk nomor lima ini ya coba dibaca mbak duit ya itu kan diketahui panjang balok tiga kali lebarnya tiga kali lebarnya disitu diketahui lebarnya kan delapan lebarnya delapan sentimeter tingginya dua belas sentimeter nah panjang balok ini tiga kali lebarnya maka kita kalikan tiga lebarnya balok tadi berapa delapan nah kita kalikan tiga karena panjang balok kita sebutkan panjang balok tiga kali lebarnya lebarnya berapa delapan ya kita kalikan tiga kali delapan ketemulah 24 cm jadi panjang balok 24 cm nah kalau untuk kalau yang nomor empat rumus mencari panjang balok kalau sudah diketahui volumenya pasti volume dibagi dalam kurung lebar kali tinggi ini ya ini kalau sudah kita kalau yang nomor lima ini kita sermati pertanyaannya panjang balok tiga kali lebarnya maka kita kalikan tiga dikali lebarnya lebarnya balok tadi berapa delapan kita kalikan gitu gitu jelas belum yang nomor lima termatif tadi nomor dua yang lebih susah bisa kok mbak jui saya rasa nomor lima ini lebih mudah dari nomor dua ya nomor dua itu lebih lebih susah kalau menurut saya lho daripada yang nomor lima sudah paham semuanya sudah ya baik saya cukupkan sekian belum saya tutup jadi yang kita pelajarin kali ini adalah mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kubus dan balok ya yaitu yang berhubungan dengan rumus volume kubus dan balok volume kubus tadi rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat tiga kemudian untuk rumus volume maaf maaf balik untuk volume kubus tadi ya rumusnya adalah volume sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat tiga sedangkan untuk volume balok sendiri rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi nah itu dia karena sudah selesai apa yang kita pelajari dan waktu kita sudah habis maka kita cukupkan sekian pembelajaran kita kali ini seperti biasa sebelum kita tutup kita baca bacaan Alhamdulillah kalau sudah diberi pelancaran terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya semoga bermanfaat selamat beristirahat segian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati